Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Apakah tuntutan terhadap Mario Dendi dan Sien Luka sudah sesuai dengan harapan pihak David Ozora? Untuk pembahasnya sudah bergabung, penasihat hukum David Ozora, Melissa Anggraini, dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat malam, Mbak Melisa, Kang Asep. Selamat malam, Mbak Juski. Selamat malam, Mbak Melisa. Mbak Melisa, Mario Dendi dituntut 12 tahun penjara. Ini adalah ancaman pidana penjara maksimal ya, yang ada di pasal 355 ayat 1 KHP. Apakah pihak David puas? Ya, tentu ini sebenarnya sudah sesuai dengan harapan kami melihat dari seluruh proses persidangan, dari bukti, saksi, ahli, sudah mencerminkan pemenuhan pasal secara sempurna terkait penganian berat rencana. Nah, kami tidak ada keraguan terkait ini, dan Alhamdulillah sesuai tuntutan hari ini itu maksimal. Nah, namun terkait dengan Shane Lucas, mengingat dengan perannya Shane Lucas ini juga besar sebenarnya, bahwa keberadaan dia di sana bisa mencegah, dan itu tentu tidak akan seperti ini dampaknya terhadap anak korban. Sehingga menurut kami, kalau dilihat dari hukumannya pelaku anak, artinya Jaksa melihat peranannya Shane Lucas ini lebih kecil dari peranannya anak AG, bahwa dia usianya anak dalam penuh tekanan dan lain sebagainya. Tetapi ya, kami melihat dalam proses persidangan, hakim akan menilai bagaimana peranannya Shane Lucas. Karena kalau bicara soal Mario Dendi tidak konsisten, merangkai koronologis sesuai dengan yang dibutuhkan, dan berbohong kami juga melihat hal yang sama terhadap Shane Lucas. Tetapi terkait dengan apa yang disampaikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tuntutan maksimal Mario Dendi dengan adanya rekonstitusi dan pengganti, kami sungguh apresiasi. Oke, baik. Ayah David kan kemarin menyurati Kejaksaan Agung ya, Mbak Melisa, untuk bisa memberikan pidana tambahan kepada Mario Dendi. Pidana tambahan apa persisnya? Dan kalau tadi Jaksa Penuntut Umum mengenakan lagi harus membayar rekonstitusi, senilai 120 miliar rupiah, apakah itu cukup menjadi pidana tambahan bagi pihak Anda? Iya, memang ada kekosongan hukum terkait rekonstitusi apabila tidak diganti atau tidak mau atau tidak mampu bagi si terdakwa berbeda dengan di undang-undang TPKS atau di undang-undang TPO. Nah, kami sampaikan di dalam surat terbuka itu sebenarnya ada yang sudah mengatur dalam KUHP itu pasal 10 terkait adanya pidana tambahan yaitu mencabut hak-hak tertentu. Seperti mencabut hak dia mendapatkan remisi, asimilasi, PB, dan lain sebagainya. Sehingga yang dia jalani terhadap hukuman itu murni 100% harus dijalani. Itu termasuk dalam surat yang kami sampaikan kepada Jaksa Agung kemarin. Baik. Kang Asep, saya tanya dulu ya, kalau Mario Dendi dituntut 12 tahun penjara, tapi kan majelis hakim bisa saja punya pendapat berbeda. Apa faktor yang membuat majelis hakim itu bisa saja menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan atau menjatuhkan vonis ultra petita, lebih tinggi dari tuntutan? Faktornya apa saja? Ya, yang pertama kita apresiasi ya, tuntutannya maksimal dari Jaksa untuk jenis hukuman ya. Tapi kalau hukuman tambahan, pengganti restitusi, mungkin saya punya tatatan. Karena kalau restitusi jumlah 120 miliar menjadi 7 tahun, itu pertanyaan. Nanti orang lebih baik pilih tahanan daripada uang. Padahal ini kan perlu biaya untuk korban kliennya Mbak Melisa satu itu. Terus kemudian juga hukuman yang lain juga terlalu ringan itu. Nah kalau ditanyakan, apakah bisa menjatuhkan lebih ultra petita? Ya nggak bisa, karena hukumannya pasangnya yang dakwaan 355 12 tahun. Nah 12 tahun untuk jenis ancamannya, makanya nggak ada yang meringankan. Jadi tidak mungkin lebih. Nah kalau berkurang, hakim bisa berkurang. Kalau soal berkurang, itu kan nanti yang tahu hakim akan hal yang meringankan, yang meberatkan. Tapi kalau saya lihat di persidangan kan, maaf ya, terdakwa ini kan kelakuannya kan, coba dilihat aja di persidangan, sudah tahu kan apalagi sudah ada perkaranya AG yang sudah BHT. Di persidangan kan coba hakimannya berapa kali marah gitu. Jadi seperti tidak ada penyesalan, sopan santun tidak ada, itu yang memang meringankan. Tapi kalau sampai hakim meringankan, nah saya kira janganlah gitu kan, tapi ya kemenangan hakim. Mudah-mudahan si hakim conform dengan tuntutan jaksa, dengan rekositor jaksa terutama di maksimal 12 tahun. Tapi saya berharap ada perubahan penggantian restitusi gitu kan. Kemudian dikatakan oleh Mbak Melisa ya pasal 10, hukuman tambahnya orang sakit jaksa juga suka melupakan beberapa yang memang terhadap kejahatan-kejahatan yang memang dalam arti kejahatannya itu sangat mengerikan atau dalam tanda petik. Walaupun itu bukan kejahatan serius, tapi kan yang dilakukan itu bagaimana kita bisa melihat di media atau gambar-gambar apa yang dilakukan dan korbannya kan kita tahu sendiri. Harapan orang tua, apa yang terjadi. Jadi bagaimana proyeksi ke depan perlindungan terhadap korban. Memang korban mungkin tidak terlalu berharap soal uang. Tapi bukan soal uang, tapi perlakuan ini diperlakuan oleh orang yang melakukan perbuatan seolah-olah tidak ada penyesalan, seolah-olah masih Sultan Selatan gitu. Itu memang kita bahaya gitu kan. Tapi kita kawal terus lah ini Sultan Selatan ini jangan sampai, kita belajar dari kemarin dah, coba jangan sampai nanti dikuat PT, DMA. Oke, Kang Asep terkait dengan tadi tambahan soal restitusi 120 miliar rupiah dan kalau tidak bisa dibayar itu harus diganti dengan pidana penjara 7 tahun. Itu sifatnya nanti fornis yang pidana utamanya yang pasal 355 ayat 1 itu akan ditambah lagi dengan pidana kurungan 7 tahun itu atau bagaimana, Kang? Ya, teknisnya 12 tahun. Katakanlah, kita berharap ya 12 tahunnya dikuatkan lah sama makam agung, kita berdoa sama-sama. Buat 12 tahun dikuatkan sama makam agung, kemudian dia menjalani 12 tahun, tapi kalau nanti sudah menjalani hukuman pokoknya yang 12 tahun, restitusinya nggak dibayar, maka 7 tahun berlaku. Kalau nanti memang restitusinya diganti 7 tahun, ya syukur-syukur dia bayar lah 120 miliar, tapi kan kelakuan, ya soalnya dia sudah nggak punya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya berharap, uang pengganti restitusi itu bisa berkali ya, teman-temannya juga LPSK sudah kita diskusikan, kalau bisa pengganti itu kalau ternyata kemenasa depan orang, jangan 7 tahun, maksimal hukuman aja 20 tahun, jadi nggak bisa main-main. Jadi ketika dia jalani 12 tahun, katakanlah terjadi remisi dan sebagainya, kita pahamlah soal itu karena haknya, katakanlah. Tapi kan yang 20 tahunnya ketika dia nggak bayar, baru tahu kan hukuman maksimal 20 tahun, jangan 7 tahun. Nah nanti, sebenarnya juga ambah melisa nantilah bisa, kalau haknya itu bisa gugat perdata setelah berbaru. Gitu kan hak-hak dia, karena ada putusan PN, lu jalani hukuman tapi bayar uangnya, karena itu kewajiban dia akan melekat sampai kapanpun harus dibayar. Nah satu lagi nih, Kang Asep, soal tadi kan dari pihaknya Mbak Melisa, Ayah David sudah menyuranti Kejaksaan Agung meminta ada pidana tambahan lain, misalnya supaya Mario Dendi ini tidak mendapatkan remisi sepanjang menjalani masa hukumannya nanti. Itu tidak dimasukkan ke dalam tuntutan hari ini, tapi apakah hakim bisa mengambil putusan itu? Ya, yang pertama Kejaksaan sudah selesai, rekositor kan minta cuma itu. Tapi hakim nanti kalau, misalkan kan boleh ada hukuman pokok yang tadi jenisnya 12 tahun sampai 20 tahun kan, kemudian hukuman tambahan, ya di pasang 10 boleh gitu, kemudian restitusi juga bisa berubah. Kan hakim tidak selalu sama dari Jaksa, ya bisa sama, bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi. Ya apa di luar itu ya yang restitusinya ya, tapi kalau yang hukuman pokoknya nggak bisa berubah, karena maksimalnya 12 tahun, itu ya nggak boleh, hakim tidak boleh berubah. Tapi kalau tadi, misalkan restitusi 120, kalau nggak diganti, tadi saya katakan 20 tahun aja lah, kasih maksimal untuk pembelajaran bagi siapapun. Kemudian hukuman tambahannya, bla bla bla, boleh hakim di luar itu. Yang diborohin oleh hakim itu, ditambahin yang 12 tahun, karena ancamannya maksimal 12 tahun gitu kan. Makanya saya bilang, kalau pengen lebih lagi, ya maksimalkan aja itu restitusinya. Supaya dijalani hukuman pokok, nanti penggantinya ya jalanin lagi gitu kan. Oke, kembali lagi ke Mbak Melisa. Mbak Melisa sekarang kalau fokus terkait Sien ya. Sien tadi disebut terbukti memang bersalah juga, turut serta melakukan pengendian berat berencana, tapi ada hal yang meringankan buat Sien. Berbeda dengan Mario Dendi, kalau Mario Dendi tidak ada hal yang meringankan. Sien disebut sopan, jujur, tidak berbelit-belit, dan menyesali perbuatannya. Ancamannya ini dari maksimal 12 tahun penjara, sesuai pasal 355 ayat 1 KWP, menjadi tuntutannya 5 tahun penjara. Menurut Anda diskonnya terlalu besar tidak? Ya, too much. Terlalu besar. Karena kami kan menyaksikan seluruh persidangan, dari mulai pelaku anak sampai kemarin. Kami mengetahui persis mana bagian-bagian bohongnya Sien, mana bagian-bagian dia merusak kronologis gitu ya. Bahkan Hakim juga beberapa kali menyampaikan kepada Sien, bahwa Anda jangan merasa seperti pahlawan juga, karena sudah pernah melerai ketika kondisi David sudah jatuh, tak berdaya kondisi David seperti itu, karena diam, padahal tidak ada satupun yang mengancam jiwanya, jika dia mau melerai seperti itu. Jadi menurut saya sudah terlalu banyak sih kalau terhadap Sien, menjadi 5 tahun artinya dianggap perannya dia malah dibawah daripada pelaku anak. Oke, terakhir untuk Kang Asep. Kang Asep, apakah menurut Anda itu dituntut, Sien itu dituntut 5 tahun, karena ada hal yang meringankan buat Sien, sehingga tuntutannya menjadi 5 tahun saja, dari 12 tahun maksima? Ya, tuntutan 5 tahun kan udah diperintah, apa, di tuntutan jasa nampak, yang diringankan itu atau bersetup serang tadi, menyesali yang tidak dilakukan oleh MP itu kan, walaupun ada ucapan. Jadi jatuhnya ke 5 tahun, mungkin mengingat bahwa AG juga 3 tahun ya, 3 setengah ya? 3 setengah. 3 setengah tahun gitu kan, nah ini mungkin naik dikit gitu, tapi kan menurut saya seharusnya keturus sertaan itu, ya kalau dia awal ada perencanaan, berangkat, memfoto, ada tugas-tugas tertentu, seharusnya ya lebih tinggi lah, naik dikit gitu. Tapi kan kita belajar yang sebelumnya juga, memang kalau suka setengah-setengah aja memang, ya mungkin setengah hati juga kali. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih atas analisa Anda, Kang Asep Iwan Iryawan, dan juga Mbak Melisa Anggera ini. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Perantan News hari ini. Terima kasih atas waktunya.